Intro Halo assalamualaikum welcome back to my channel fincar ya nih kali ini aku mau share lagi ya guys cara buat video opening lucu bisa untuk ada in my life atau video-video lainnya ya oke langsung aja kalian bisa pergi ke aplikasi cap card kalian kemudian kalian bisa klik proyek baru kalian masukkan video yang mau dijadikan opening ya kemudian klik tambah kemudian langsung aja kalian nonaktifkan dulu suara audionya yang ada di sebelah kiri ini ya kita bisukan dulu audionya kemudian kalian cari video pas bagian mau dikasih animasi gitu ya nah ini contoh aja di bagian sini ya nah disini nanti tuh di freeze kalian bisa di cut dulu ya klik videonya kemudian klik bagi nah kemudian kalian bisa cari menu beku atau freeze kita bekukan dulu video yang di bekukan nah ini kalau udah di bekukan ini durasinya bebas ya guys untuk video yang di bekukan ini disini aku contoh aja 3 detik aja kemudian video bekunya ini kalian bisa duplikat ya kalian bisa cari menu duplikat kemudian nah duplikatnya itu kita jadikan overlay ya kalian bisa cari menu overlay nah kalau udah dijadikan overlay kalian pindahkan ke samping kiri ya disamakan sama video beku yang di atas seperti ini kemudian kalian bisa klik overlaynya kalian bisa klik menu hapusator belakang pilih yang penghampusan otomatis kemudian kalian bisa klik yang coretan nah itu kalian bisa pilih untuk pinggirannya ya coretannya mau seperti apa disini aku pilih yang warna solid ya untuk warnanya bebas kalian bisa atur selera kalian ya oke kalau udah diatur untuk coretannya langsung aja kalian bisa klik centang kemudian kalian lanjut ke video beku yang utama ya yang ada di atas kalian bisa klik videonya kemudian kalian bisa kasih efek ya bisa klik menu efek kemudian tambahkan efek video kalian bisa pilih yang tekstur kemudian pilih yang layar sutradot atau bebas ya terserah kalian kemudian kalian atur aja untuk sesuaikannya warna dan lain-lain itu kalian atur aja kemudian kalau udah klik centang disini kalian lanjut di video beku yang overlaynya bisa di klik nah di ujung kiri kalian bisa kasih keyframe nah kemudian di sebelahnya kalian bisa agak di zoomin ya nah kemudian untuk di ujung kanannya kalian bisa klik keyframenya lagi sambil di kembaliin seperti semula ya jadi kayak gini ada efek ngezoom nanti kembalikan seperti semula nah kurang lebih seperti ini ya kalian atur aja selera kalian untuk keyframenya seperti apa disini aku pakenya zoom in zoom out gitu ya nah kalau udah diatur lanjut kalian bisa kasih teks ya di bagian video animasinya ini kalian bisa klik menu teks bisa tambahkan teks bebas ya a day in my life atau terserah kalian sesuai dengan kebutuhan disini aku contoh aja a day in taif untuk warna, style, font dan lain-lain itu kalian atur aja jangan lupa di kasih animasi ya animasi masuk dan keluar itu kalian kasih bebas juga selera kalian disini aku kasih animasi masuk yang mengexpose ke kanan dan animasi keluarnya itu yang melambung keluar ya kalian atur aja ya guys nah kalau udah jadi untuk teksnya kalian bisa klik centang kemudian kalian bisa atur untuk akhirannya bisa dipotong dan jangan lupa si hitam tulisan cap card terakhir dihapus ya nah kalau udah jadi kalian bisa tambahkan sound atau suara ya musik bebas terserah kalian kalian bisa klik tambahkan audio pilih di ekstrak pilih sound audio ya kalian udah download di tiktok ataupun kalian bisa pilih yang efek suara ya disitu ada banyak pilihan opening video untuk soundnya nah kalau udah di kasih sound kemudian kalian atur aja kalian bisa cek-cek ya dari awal sampai akhir apakah sudah rapi atau belum ya nah kalau udah rapi coba kita lihat previewnya kurang lebih hasilnya seperti ini oke guys kurang lebih hasilnya seperti itu kemudian kalian bisa lanjutkan editan kalian atau bisa di ekspor ya oke sekian tutorial dari aku semoga membantu jangan lupa subscribe like, komen, dan share-nya dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku so jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh